Sorotan berikutnya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah ruang kerja wali kota Bandung dan wakil wali kota Bandung. Penggeledahan ini dilakukan usai KPK melakukan tangkap tangan dan menyita barang bukti suap senilai hampir 1 miliar rupiah. Dengan penjagaan polisi, sejumlah petugas KPK langsung memasuki ruang balai kota. Selain ruang kerja wali kota Bandung, KPK juga melakukan penggeledahan di ruang ATCS milik Dinas Perhubungan Kota Bandung. Penggeledahan dilakukan sebagai pengembangan kasus suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat wali kota Bandung, Yana Mulyana. Warga Bandung kecewa wali kota Bandung, Yana Mulyana, terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut warga Bandung, penampilan Yana Mulyana yang sederhana dan terkesan lurus, malah tertangkap kasus suap pengadaan proyek CCTV dan jasa internet di program Bandung Smart City. Namun ada juga warga yang tidak kaget Yana Mulyana tersandung kasus suap, sebab sejak Yana Mulyana memimpin kota Bandung, aksi kejahatan marak terjadi. Aduh, kaget sih sebenarnya ya gitu, gak nyangka banget gitu. Bapak, ya sangat disayangkan ya, semoga sih urusannya cepat beres gitu ya. Emang sih selama, apa, selama beliau menjabat setelah almarhum Bang Odet, saya rasakan sebagai warga Bandung, gak ada perubahan sama sekali gitu. Kalau misalkan beliau terkena kasus CCTV yang katanya untuk keamanan warga Bandung, tapi udah gak ngaruh gitu, legal makin banyak. Bahkan sempat saya baca di surat kabar gitu, Bandung sebagai, apa, dijuluki kota Godam City gitu kan, apa, kayak Batman gitu ya kan. Ini dia kayaknya kalem-kalem aja. Terus udah gitu, yang bikin kaget lagi, ini kan sebentar lagi dia mau selesai masa jabatannya gitu. Mau selesai tapi tiba-tiba kena kayak begituan gitu. Ya secara logika, apa, kurang cukup gitu ya pendapatan dia dari wali kota gitu. Informasi lebih lengkap soal penggelidahan kantor wali kota Bandung akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadlillah. Selamat petang, Fadhil. Apa saja Fadhil yang dibawa KPK dari ruang kerja wali kota Bandung siang tadi? Ya, Ibrahim dan saudara memang hingga saat ini penyidik Komisi Pemberatusan Korupsi masih melakukan penggelidahan di ruang kerja wali kota dan wakil wali kota Bandung di balai kota. Artinya sudah hampir 4 jam lebih penyidik masih berada di dalam dan hingga petang ini pun masih berada di Dambul Nasi melakukan penggelidahan. Dan diduga mencari bukti-bukti tambahan yang menjerat kasus tindak pidana korupsi dari wali kota Bandung, ya namulian, Ibrahim. Baik, masih berlangsung selain di kantor balai kota, di mana lagi penggelidahan dilakukan, Fadhil? Ya, memang untuk di hari ini ada dua tempat yang sudah dilakukan penggelidahan oleh KPK. Yang pertama adalah di ruang kerja wali kota dan wakil wali kota Bandung yang saat ini pun masih dilakukan penggelidahan oleh penyidik KPK. Yang kedua adalah ruangan area traffic control system di Nasi perhubungan kota Bandung. Baik, memang saat ini penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi masih melakukan penggelidahan dan pencari bukti baru. Untuk kabar soal itu mungkin akan masih menunggu sampai kapan penyidik KPK melakukan penggelidahan. Terima kasih, Ahmad Fadila, untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.